simukusai no kao ni ga natsu no wa ni wo sugeru usului sugi yuku kisest ni kimi wo wo mo dia wibu coba yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what is up men how's it going my fellow bikers kali ini gue bakal bahas review lagi ya dari WR155 Supermoto Edition tapi yang gue bakal bahas disini yang pertama itu quick review dan yang bakal gue fokusin disini sebenernya ini nih USD Expedition yang PNP untuk WR dan arm dari Scarlett untuk WR ya PNP juga karena gue jarang banget yang nemuin pake arm ini ya biasanya kan pakenya arm Dislas ya kayak gue terus depannya juga biasanya pake Delcavic nah ini dia pake Expedition dan armnya Scarlett oke langsung kita review aja oke mulai dari lampunya aja dulu ya cuy ya ini lampunya kayak gue pake SRX harganya sekian jadi ini LD Reflector warnanya putih udah bisa kalian liat lah di video-video sebelumnya lanjut ke bagian kaki-kakinya ini dia ban pake Corsa R46 ukuran 120x60 ini Corsa R46 dia soft compound enak sih ini enak banget tadi udah gue coba udah pernah gue cobain juga ini bannya bener-bener ngegrip di asfal cuman kalo kelemahan yang R46 ini dia katanya gampang abis cuy karena ini kan soft compound ya di peruntukannya emang buat balap sebenernya karena mungkin dia jarang pakenya juga jadi R46 nya udah cocok lah gitu harganya sekian nah lanjut ke bagian teleknya TK dia TK bright ukuran 300x depan dan 350x belakang itu udah standar ya proporsionalnya Supermoto tuh ukurannya segitu kalo untuk 155cc ya kalo untuk 2,5 biasanya dia 425x belakangnya depannya 300x gitu cuy ini warnanya hitam glossy gitu ya keren gue paling suka emang Supermoto tuh teleknya hitam karena masuk kemana-mana ya warnanya harganya juga sekian nih untuk jari-jarinya dia juga pake TK ini ukurannya gue kurang tau berapa yang pasti R46 lah ya sama belakangnya juga sama pake TK warna hitam dan si ujungnya tipnya warna silver cuy jadi versatilenya masuk kemana-mana keren harganya sekian kalo untuk tromol ini masih pake ori sama kayak gue gitu cuy ban belakang dia pake Corsa juga R46 cuman ukurannya 150x60 untuk ring 17 cuy lanjut ke bagian ini nih dia pake USD Expedition kan nanti gue bakal review bakal gue test ride kalo untuk ukurannya sendiri nih dia lebih apa gede banget ya tabungnya nih ini ukuran gak tau berapa nih pokoknya gede aja ini tuh ukurannya tuh tabungnya jadi lebih berisi keliatannya tuh si ininya warna hitam bagian sininya dan ininya warna merah masukkan konsepnya dia juga di dekalnya ada warna biru dan warna merah jadi masih masuk itu cuy untuk USD Expedition ini harganya Rp4.600.000-Rp4.700.000an kalo misalkan beli cuman kalian juga bisa tuker tambah bagi yang region Bandung ya kalian bisa tuker tambah dengan Telescopic WR kalian jadi cuman nambah Rp1.500.000-Rp1.800.000an lah tergantung tokonya cuman gue kalo online store kurang tau ya dimana lanjut ke bagian stang stang ini dia pake Expedition ya sama banget sama USD nya jadi biar sepasang gitu konsepnya sih biar sepasang dan juga warna merah tulisan Expedition busanya bulat ya dia tipe high twin wall jadi enak kendara nya agak lebih tinggi setangan kitanya enak sih gue emang rencananya juga pengen pake yang kaya gini cuman jangan Expedition gue pengen pake Pro Tapper biar warnanya masuk sama dekal gitu cuy harga stang Expedition ini sekian nah lanjut ke bagian ininya nih si apa sih namanya ini tuh riser anjir lupa ini risernya juga Expedition dia warna hitam itu cuy dengan finishingnya hitam glossy keren masuk kemana-mana jadinya ya untuk variasinya jadi serba Expedition nih jadi USD stang riser itu cuy lanjut ke bagian ini handguard ya handguard sama yang pertama kaya gue pake Acerbis yang tulang warna hitam dia masuk kemana-mana ya warna hitam tuh versatil gue juga warna hitam jadi kalo misalkan nanti ganti konsep ya gak harus ganti semuanya sih perintilannya gitu karena warna hitam kan masuk kemana-mana gitu cuy harga Acerbis tuh segini 150 ribuan lanjut ke bagian selang radiator selang radiator dia pake domino sport domino sport terus ininya bentar-bentar samko kalo untuk klemannya dia pake samko untuk radiatornya pake domino sport cuy ya warna biru harganya sekian cuy jadi ada perpaduan warna putih merah sama birunya ya cuy lanjut ke bagian ini engine guard dia pake yang model ke pertama eh model kedua ini kalo gak salah eh yang ketiga ini model yang ketiga sorry ini yang versi ketiganya engine guard untuk wear ya aftermarket sepaket sama bawah ini ya biasanya harganya tuh sekian ya kalian bisa cek aja di shopee oke lanjut ke bagian penelpot dia pake salvator racing MX series stainless steel udah gue bahas sebelumnya kan di video yang ini nah dia ganti kenelpot juga bisa mengurangi beban dari bobot WR ini kan WR terkenalnya dengan paling berat ya di kelasnya nah kalian bisa memangkas bobot tersebut dengan ganti kenelpot aftermarket yang bahannya stainless steel atau enggak yang titanium cuy jadi jauh lebih ringan tarikan jadi lebih enteng kalo misalkan yang belum tau hal-hal yang lainnya silahkan tonton dulu video sebelum ini lanjut ke bagian tapi nanti disini gak bisa ini ya gak bisa apa namanya tes soundnya karena perumahan takutnya ngeganggu ya nanti mungkin gue bikinin video terpisahnya aja lanjut ke bagian bawah kaki-kaki lagi ya bagian belakang arm dari skalet PNP untuk WR ada tulisannya WR 155 limited edition nah emang ini diperuntukannya untuk WR merek skalet ya skalet MX series nah dia tuh varian warnanya gak cuma silver tapi ada yang warna hitam biru emas nah dia tuh ada yang gold juga ada gitu cuy jadi dia tapi mirinya yang silver masuk ya kemana-mana mau hitam mau silver jadinya masuklah kemana-mana gitu cuy jadi kalau misalkan mau ganti konsep gak harus ganti arm juga gitu keren sih nah ini untuk gear-nya buh ini yang pengen gue ganti sih sebenernya ini yang gue incer dari dulu cuman belum dapet-dapet yang pertama kosong terus yang kedua emang duitnya kepake jadinya masih pake gear ori nah ini gue pengen belinya ROZ kayak gini cuy warna hitam dia ya sangar banget ini ukurannya 44 ya 528 harganya sekian biasanya sih gear setan ya mainannya gear setan biasanya jadi rantai gear belakang sama gear depan tuh biasanya sepaket harganya sekian gitu cuman kalau misalkan satu-satu ya ini harganya 800 ribuan kalau gak salah 800-900 lah ROZ punya gue paling suka sih emang daripada punya TK atau Scarlet mending ROZ sekalian ya karena buildnya bagus dia dan lebih ringan juga dia gak full besi dia nih jadi cuman pinggir-pinggirannya aja besi tengahnya tuh dia enteng dan si finishingnya juga rapih gitu kalau ROZ warna hitam rantainya ini dia pake TK 528 140 depannya pake ukuran 13 TK lampu lampu stop lamp beserta tail teddy stop lamp 3 in 1 ini udah gue bahas juga sebelumnya kalian bisa cek videonya harganya ini sekian oke itu adalah quick review dari motornya kalau untuk dekalnya dia pake dari Vaisal MX workshop FSMX graphics dekalnya emang dia sukanya jepang-jepangan anime gitu jadi ada logo-logo one piece gitu keren tapi emang bener-bener masuk konsepnya warna biru merah putih itu masuk ini gram-nya keren gue suka jepang jadi jdm itu adalah quick reviewnya selanjutnya gue bakal test ride apakah enak USD expedition PNPWR dan arm dari scarlet ini enak gak sih dipake di WR gitu cuy apakah jadi keras apakah jadi lebih stabil apakah jadi lebih empuk nanti kita lanjut ke bagian atau sesi test ride let's go 3 cek yo what is up and how's it going my fellow bikers untuk konten kali ini gue bakal wuih anjir jadi ini gue test ride arm scarlet sama USD expedition nya cuy ya di WR 155 supermoto kita coba enak enggak ya empuk atau enggak nih nah kita pertama di polisi tidur juga ya kalau dibandingin sama teles jauh ya keumpukannya ini expedition ini agak keras sama sih hampir 11-12 kayak delkevick ya cuman emang pasti nambah tinggi motor ini jadi lebih tinggi kalau pakai USD jadi ini kopling pendek banget cuy gua biasa setelan jauh sih dan dari motor juga jadi agak lebih berat kalau pakai USD dan arms scarlet ini kerasanya ya kerasa gua sih gitu tuh beda banget sama tele ya mungkin harus kalau misalkan mau empuk ini harus di rebond lagi ya kalau enggak salah rebond itu harganya 400 sampai 600 ribuan tergantung tokonya dan biasanya nge-rebond tuh ada yang sebentar ada yang lama tuh tapi kalau yang lama biasanya bagus karena pakai mesin tapi kalau yang sebentar tuh biasanya dia pakai manual pakai tangan diketrok gitu jadinya jadi cacat nanti si USD nya cuy kalau diketrok biasanya ya kalau kerasanya sih keras aja tuh gini-gini tuh tapi enggak keras-keras amat gitu masih tapi pak enggak keras-keras amat gitu enggak enggak kayak batu lah tuh kalau gini masih aman lah kalau gini-gini tuh ya coba kita tes anjing keras keras dibandingin tele gue perbandingannya sama tele nih ini jauh sih kampukannya jauh tapi kalau untuk Delcavic ini 11-12 lah 11-12 dan menurut gue ini agak lebih empuk expedition daripada Delcavic lebih empuk ini dikit tapi dikit banget terus belok beloknya juga jadi jarak beloknya ini ya apa berkurang jarak beloknya berkurang yang biasa bisa mentok banget sampai sini ini agak ketahan sama bodi karena kan emang dia rancangnya tele ya kalau WR tuh bodinya kalau pakai USD ya pasti mentok nih coba gue contohin ya aduh anjir motor orang cu tuh 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 jarak beloknya jarak beloknya ini apa ngurang bisa ada kagoknya sih gak tau mungkin motor orang jadinya kagok atau gimana tapi emang tadi beloknya kegok tapi kalau arm scarletnya oke-oke aja sih oke-oke aja kalau arm scarletnya enak jadinya gak terlalu ngaruh banget tapi jadi ganteng ganteng pasti agak agak lebih tinggi ya si motornya terus sepanjang aja juga beda sama arm ori dia 66 cm oh ceng sama lah ini hampir sama lah kayak arm ktm ya kayak yang punya gue itu yang listless hampir sama sih rasanya sama aja sih rasanya mah gimana yang bedanya ini shocknya sih expedition tuh yang pertama agak keras dia dibandingkan teleskopik terus yang kedua dia jarak beloknya susah dimana nih eh ya eh anjir mati lagi cowo kita coba muter ya kita coba muter kita coba muter cuy jadi motornya tinggi banget sih pake jok soalnya joknya cinta nah tuh keliatan sama kalian hotelnya kan bisa sampai beloknya ini agak gini tuh jadi susah dinabrak anjing ini terlalu deket jadi mati mati jangan terus aja sama kagoknya ini joknya terlalu tinggi kalau buat gue kalau buat gue joknya terlalu tinggi ya selebihnya enak sih ini arm scarletnya enak ditest ride di WR expeditionnya juga ya sol-sol sih ya walaupun emang agak keras aku kurang diritu walaupun emang agak keras gitu ya cuy ya cuman masih aman kalau dipake di jalan kota sih aman ya aman tapi kalau untuk dipake di jalan agak ekstrim ini pasti bakal keras banget sih gitu cuy jadi kalau ada yang nanya bang mending beli expedition usd real jump expedition atau mending tele aja kalau menurut gue tergantung fungsionalitasnya kalian mau pakenya dimana kalau misalkan di jalanan kota ini masih aman tapi kalau misalkan kalian pengen ngelewatin jalan-jalanan ekstrim pedesaan atau bahkan mau dipake terabasan motornya ini gue gak rekomendasi pake usd real jump karena yang pasti agak keras gak enak nanti di tangan kalian itu cepet pegel pasti ya itu sih kelemahannya cuman kalau dari looks jauh sih kegantengannya daripada pake telema ini lebih ganteng dia misalnya lebih berisi juga gede ya tabungnya emang ganteng pake usd cuman kalau untuk yang real jump ini fungsionalitasnya menurut gue kurang gitu kalau misalkan kalian tanya gue gue lebih prefer ini pake teleskopik kalau buat di jalanan biasa aman lah kalau pake ini udah gak terlalu keras-keras banget nah ini kelemahannya dia pasti kena di sebelah sininya mau delcavic mau expedition mau mgv pasti kena nih disini wr kalau wr soalnya dia kalau mau belok pasti nabrak ininya tuh nabrak apa namanya radiator tuh nah gitu jadi paling buat ngakalinnya kalian pake double tip disini atau pake busa sedikit ditempelin disini biar nantinya gak membekas kayak gini hitam-hitam gitu cuy tapi ini katanya panjangnya sama sama ktm yang listless yang kayak gue gitu cuman dia agak lebih kecil agak lebih ramping sedikit bagus sih keren gitu keren keren kalau model gue lebih suka yang listless kalau model gue lebih suka yang listless tapi kalau untuk kalian yang pengen beda ya kalian bisa pake arm skalet gitu karena masih jarang yang pake cuy banyaknya kan yang kayak gue tuh yang listless nah ini bisa jadi alternatif kalian ya guys mungkin segitu aja videonya thank you for watching see you next video bye bye